Halo gamers, masih ngebahas office stuff? Kali ini kita udah kedatangan mouse terbaru dari Rexus, yaitu Kibi 300. Yang menarik untuk dibahas baik dari harga, spek, dan juga alasan kenapa mouse ini sangat bisa kamu jadikan opsi. Oh iya, bahas kelengkapannya dulu. Di sini kita akan dapat unit mouse-nya, USB dongle, kabel USB A2C, manual book, dan kartu garansi. Untuk varian warnanya ada black, green, beige, dan blue seperti di unit kami ini. Oke, kita ngebahas desainnya dulu ya. First impression kita sama mouse ini, kita langsung teringat sama Rexus SH18 yang udah kita review beberapa waktu lalu. Karena dari shape dan dimensi, ini beti alias beda tipis guys. Untuk feel genggaman, kalau kami compare ke SH18 kemarin, kami ngerasa si Kibi 300 ini lebih baik. Pergelangan tangan dan jari-jari terasa lebih relax dan lebih fit waktu digenggam. Karena memang setelah kami lihat, beberapa bagian dari body Kibi 300 ini lengkungannya lebih nice lah, dan gak terkesan terlalu menyiku. Penggunaan diclo maupun palm grip juga terasa nyaman digenggam, termasuk di bagian jempol dan juga side button-nya. Di finishing-nya pake mate yang gak terlalu bikin licin meski tangan agak berkeringat. Nah, untuk jumlah tombol utamanya, totalnya ada 6, yang klik kiri dan kanannya udah pake switch yang silent dan ringan ditekan. Di scroll wheel, dia udah berlapis rubber bertekstur dengan tekanan button yang masih terbilang standar ataupun gak terlalu keras. Masuk ke bagian bawah, mouse-nya udah pake glide yang punya tekstur lebih kasar dari mouse-mouse pada umumnya. Hal ini bikin suara gesekan ke mousepad jadi lebih terasa. Tapi buat kami pribadi ini bukan jadi kendala ya, karena ya mouse ini lebih bisa dipake keurusan kantor lah, bukan gaming guys. Nah, kalo tadi mouse gaming pake glide sekasar ini, tentu aja kesannya kurang nyaman. Oh iya, disini juga udah ada toggle switch untuk on-off, kemudian ada slot untuk simpan dongle-nya, dan satu buah button untuk pemilihan koneksi antara USB dongle dan Bluetooth yang nantinya akan ditampilkan di 3 LED indikator yang ada di samping button-nya ini. Jadi sekali lagi untuk koneksi, ini mouse wireless yang bisa menggunakan USB dongle dan Bluetooth up to two device. Nah guys, ngomongin daya nih, ini menarik nih. Berbeda dari tipe-tipe sebelumnya, mouse ini gak lagi pake baterai terpisah, melainkan pake baterai tanam berkapasitas 300 mAh. Jadi kita gak perlu lagi keluarin duit untuk beli baterai setiap kali abis baterainya, karena mouse ini udah bisa rechargeable. Untuk konsumsi dayanya, memang kami belum dapet info resmi, ini kuatnya berapa lama dan butuh berapa jam untuk charging time. Tapi kami udah pake mouse ini sekitar 3-4 jam selama 3 hari, belum ada tanda-tanda habis. Namun jika memungkinkan soal konsumsi daya, akan kami infokan kemudian ya guys. Masuk ke bagian jeruan, mouse ini diklaim pake chipset 3065IC, yang waktu kami pake ini trackingannya udah terbilang smooth dan akurat. Untuk kerjaan sehari-hari, sensor ini menurut kami udah bisa diandalkan lah. DPI-nya juga udah bisa dipilih dalam 3 level mulai dari 800-1600 DPI. Tapi kalau kamu biasanya pake DPI under 800, bisa disesuaikan kembali dari settingan sensitivitas yang ada di device kamu. Nah, untuk cara konekin seperti biasa ya, kalau mau pake dongle ya tinggal colokin dongle-nya aja. Nanti posisi LED indikatornya itu di paling atas berwarna merah. Dan kalau switch koneksi ke bluetooth, kalian cukup tekan button hitamnya 1x untuk pairing ke device-nya kamu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, mouse ini punya material body yang tipis guys. Jadinya, waktu lampu sensor yang di dalamnya itu nyala, dan kalau kamu pakenya di ruangan gelap, body-nya ini bleeding atau tembus. Tapi hal baiknya meskipun materialnya ini tipis, gak bikin mouse ini terasa ringki. Karena waktu kita shake, hampir gak ada suara dan bagian yang terasa longgar dari dalam mouse-nya. Jadi, untuk struktur penyusunnya ini gak ada kendala guys. Kemudian, kabelnya menurut kami ini terlalu pendek ya, cuma sekitar 50 cm aja. Dan sepertinya akan menyulitkan kamu, apalagi yang slot USB-nya agak jauh. Hal terakhir, ini agak receh memang. Untuk kecocokan posisi toggle dan stikernya ini gak sesuai atau terbalik nih guys. Tapi ya oke lah, karena ini gak mempengaruhi kinerja mouse ini. Hanya bikin kinerja otak kita di awal beli. Eee, agak loading nih guys. Namun, untuk hal-hal baiknya, mouse ini hanya dibantrol Rp 119.000 aja. Dan kita udah ditawarin mouse cantik ergonomis yang mantap dipakai ngantor. Nyaman digenggam, sensornya oke buat kerja dan switch-nya juga silent. Mouse ini gak bikin kita boros beli baterai mulut setiap kali baterainya abis. Karena, mouse ini udah pake baterai tanam yang rechargeable. Bisa dipake total di 3 device juga dan support untuk PC, iOS, dan Android. So, harga Rp 119.000 untuk office mouse, ini sangat bisa kalian jadikan pilihan. Dan untuk link ordernya, ada di deskripsi ya guys. So, itu dulu review kami untuk Rexus Kibi 300 ini. Terima kasih untuk Rexus dan juga kamu yang udah support channel ini. Jangan lupa like dan subscribe jika bermanfaat. And see you on the next episode.